Sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin kembali digelar. Rabu sore dalam sidang, ahli kedokteran forensik Jajah Surya Atmaja yang dihadirkan kuasa hukum Jessica bersaksi bahwa kematian Mirna bukan disebabkan oleh Sianida. Ada tiga kejala utama orang keracunan Sianida. Itu ada tanda-tanda. Pertama itu tanda kulit yang merah dan pembahasan yang merah. Itu satu, itu tidak ada. Yang ada adalah kebiruan. Yang kedua adanya bau. Bau itu, itu masih ditanya. Tercium oleh dokter di UGD maupun yang diontopsi. Tercium itu tidak ada. Tidak ada laporan seperti itu. Yang ketiga itu masalah efeknya di labung. Efeknya di labung itu mestinya merah terang dan bengkal. Yang ini tidak cocok. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai adanya racun. Untuk Sianida, racun itu harus ditemukan di hati dan di organ lain. Di hati ada Sianida, di darah ada Sianida dan Tiosiana, kemudian ada Tiosiana di dalam kulit. Itu yang tidak ada. Terkait hal ini, ayah Mirna ungkapkan telah sertakan bukti berupa foto wajah Mirna kemerahan kepada hakim dan jaksa penuntut. Jadi baru semalam itu ketemu. Kok kebetulan banget? Mungkin Mirna kali yang mau gitu. Akibat tidak termasuk dalam berita acara pemeriksaan, foto Mirna tidak bisa dijadikan barang bukti. Sebelumnya, dua saksi fakta, Hartanto Sukmuno dan Saiful Hayat yang berada di tempat kejadian perkara 6 Januari lalu juga dimintai kesaksiannya. Sidang selanjutnya akan digelar Rabu mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli kimia toksikologi forensik. Maif Rishari, Fergianto Mage, melaporkan untuk NET.